Oke, pada video kali ini topik akan membahas tentang Akun Grab tetap gacor tanpa konsisten on beat Seperti biasa, apa yang saya katakan pada video ini belum tentu benar ya guys ya Bisa jadi salah dan bisa jadi benar Semua video saya itu bukanlah wax Tapi, sesuatu pemahaman saya tentang apa yang sudah terjadi Sesuai dengan pengalaman saya Apakah benar tanpa konsisten on beat Akun tetap bisa gacor Jadi, seperti ini guys Konsisten on beat itu pengaruhnya jangka panjang guys Tetapi, bagi kalian yang tidak mau ribet Tidak mau konsisten on beat Tidak suka tertib Mungkin, solusi ini sebagai alternatif ya guys Jawabannya, bagaimana caranya Akun Grab tanpa konsisten on beat tetap bisa gacor Jawabannya ada di Jadi, kita harus tahu waktu dan tempat guys Kucinya disitu Kenapa waktu, kita harus tahu Kapan, jam berapa, banyak orderan melimpah Misalnya kita main bite Jam pagi, anak berangkat sekolah Biasanya ramai On beat guys Atau main food Oh, jam makan siang Saya harus on beat Nah, kayak gitu Jam makan sore Atau jam makan malam Kayak gitu Ya, itu dasar lah Kalian pasti tahu Jadi, tidak usah pusing Kalian tidak usah pusing Buat harus konsisten on beat Yang kedua Tempat Jika main bite Pagi-pagi Anak berangkat sekolah Berarti kita harus mendekati perumahan Yang sering banyak orderan grab bite Dimana Atau jam pulang anak sekolah Atau Stasiun Jam kedatangan kereta api Kita harus tahu Jam berapa aja Atau Selain stasiun Bisa ngantelin Terminal guys Jika main food Ya, kita tahu lah Kita harus cari resto yang ramai Dan kalau bisa Tidak lama guys Ya, kalau kalian mau Nunggunya lama Tidak apa-apa Cuman risikonya Biasanya kalau resto ramai Itu Nunggunya lama banget Kalau bisa kan Cari resto yang ramai Tapi Cepat gitu ya Antriannya Tidak lama Biar tidak menghabisin Waktu kita Bisa juga Tidak harus nunggu lama Di restoran Sebenarnya Sesimpel itu guys Kita gak usah bingung Nyari cara Gimana harus Bisa terlihat Full time Harus on off On off Harus on dari pagi Sampai malam Dipanjer Akunnya Gak usah kayak gitu Gak apa-apa sebenarnya Ya, intinya itu tadi Kita harus tahu Satu Satu Waktu Kedua Tempat Kuncinya Disitu Itu menurut saya guys ya Kalau menurut kalian Salah gak apa-apa Saya sih Pengalaman saya Mau di on-in Dari pagi Sampai malam Kalau lokasinya itu Emang bener-bener Sepi orderan Ya, sama aja gitu Ini kagak bakal nyantol Gak, gak bisa nyantol Jadi kita tahu Waktu Kapan orderan ramai Dan tempat Dimana kita harus Nge-time Ini apalagi Ini Indul Fitri ya Habis Indul Fitri kayaknya Braver masih banyak yang Off Jadi tarikannya Agak enteng Terutama di kota-kota Yang agak besar Oke, mungkin seperti itu aja Dari saya Semoga bermanfaat Bagi kalian Tetap semangat kerjanya Semoga gacor selalu Ingat Konten ini Bukanlah penyebar Hoax Tetapi Hanya sekitar Sharing pengalaman Ingat Sistem Grab Tidak ada yang tahu Tetapi Kita bisa Menebak Dari sesuatu Yang terjadi Berulang-ulang Dari hari berhari Dari minggu Perminggu Dari Bulan ke bulan Pasti kita menemukan Sesuatu Yang bisa Diingat-ingat Yang terjadi Berulang-ulang Lah itulah Yang kemudian Saya bahas Dan saya jadikan Sebagai bahan Dalam pembahasan Membuat video ini Oke Sudah ya Jangan lupa Subscribe 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 Sub indo by broth3rmax